oke cuy finally akhirnya evalegend udah diupdate nih cuy dan gue tuh barunya dan saat tadi gue tuh live trimming ternyata kalian bilang bang evalegend tuh update bang bang evalegend update bang langsung gue cari tau dan ternyata emang beneran cuy evalegend update versi terbaru cuy dan saya kira tuh evalegend udah kagak mau update lagi cuy atau gamenya udah stak gitu cuy ternyata dia masih ada update terbaru versi 03.0 temennya yang dulunya tuh adalah 02.9 ya iyalah bang masa 02.8 nih bang oke jadi di video kali ini gue bakalan share sekaligus gue bakalan mereview apa aja sih yang baru di evalegend 03.0 ini temennya nah buat kalian yang belum update tunggu aja nanti linknya gue taruh di deskripsi bawah cuy buat kalian yang ingin ultimate money ataupun yang ya yang banyak uangnya yang banyak-banyak itu kalian tenang aja cuy pastinya sama gue nih mudah banget deh anjay oke temennya seperti biasa sebelum ke videonya buat kalian semua yang belum subscribe dengan saya silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa kalian aktifkan juga notifikasinya temennya saya coba terima kasih banyak buat kalian semuanya udah subscribe dengan saya karena satu subscribe dari kalian tuh bagi kami cuy anjay oke eh sebelumnya kita bakalan cari tahu dulu sebenarnya apa sih yang baru di evalegend versi 03.0 ini kita langsung buka aja di playstore temennya jadi disini gue pakai evalegend versi original cuy gue download langsung di playstore dan gue langsung konekin dengan akun gue yang lama ya yang udah dimodifikasi cuy kita langsung ketikin aja evalegend dan disini eh di update tanggal 16 April 2021 dan sekarang tuh tanggal 19 ya masih bom agak terlambat ya cuy tapi ya it's ok lah cuy soalnya gitu bener-bener baru tahu saat tadi sore gue live training kalau ada evalegend udah di update tanggal gimana sih lu bang gue lu main evalegend gak tau kalau ada update bang oke jadi disini apa yang baru kita lihat cek dulu nah ini dia yang baru ada new card buat kalian yang enggak tahu bahasa Inggrisnya apa soalnya banyak-banyak yang kegak bisa bahasa Inggris ya kan makanya gue kasih tahu nih secara ringkas dan jelas aja ya Nah jadi yang baru di sini tuh adalah ntar ya anjir udah ngecontekannya dong nah oke jadi disini ada mobil baru dengan bodykit 2r performance 326 power dan vertek kemudian dan disini juga ada tambahan stiker mobil hantu dan mode tone attack ada stiker baru ya pokoknya kayak gini ini setelah gue artikan ya kita langsung cobain aja langsung di gamenya ini cuy Oke kita tunggu muat dulu nanti buat kalian yang mau download evalegend ini nanti gue kasih linknya di deskripsi itu kan ya yang pastinya tuh udah mudah banget cuy Oke jadi disini eh ini adalah tampilan awal dari everlegend ya cuy nah sekarang everlegend itu udah berubah banget cuy dulunya yang sedikit sedikit buruk ya kan sekarang udah lumayan HD nih Boy gila enggak tuh disini gue kenapa pakai mobil S13 ini sih anjir yang baru dari sini tuh dari tampilannya udah lumayan baru ya kenapa karena kameranya tuh agak sedikit mendekat gitu cuy maksudnya nggak kayak yang dulu ya jadi sedikit sedikit lebar gitu cuy untuk videonya ini kemudian disini ada kredit main garasi kok bahasa Indo kita cek dulu di bagian settingan Oke jadi di settingan ini ada bahasa menu bahasa tambahan ya Nah buat kalian yang kagak suka bahasa Indonesia yang pastinya kalian harus suka bahasa Indonesia ya Astagfirullah Oke jadi disini ada banyak banget bahasa-bahasa yang mau kalian pakai ya ada bahasa Indonesia ada bahasa Inggris ada bahasa Cina ada bahasa Italia ada pokoknya ada banyak banget pokoknya kalian bisa coba aja sendiri kalian bisa menggunakan bahasa terserah kalian bahasa orang hutan pun ada disini jadi karena disini kita orang Indonesia yang pasti kalian tuh banyak banget yang kagak bisa bahasa Inggris ya kan termasuk saya kita pakai bahasa Indonesia aja cuy kemudian untuk kualitas disini kita pakai yang tinggi untuk asapnya kita matikan aja ya cuy kenapa kita gak suka asap karena jadi makin berat gitu cuy kemudian untuk kontrolernya nah disini kontrolnya jangan sampai lupa di sini gue pakai padel ya yang sama seperti yang kayak kayak gini sentri sensitivitasnya gue naikkan kalau gede tuh kemudian kita langsung ke garasi aja boy nah bang jadi apa sih jemaah yang baru di Apple Legends versi 03.0 ini Bang Oke kita bakalan nge-review di bagian mobil-mobilnya dulu tuh sesuai dengan yang ada di Playstore tadi ya jadi disini tuh ada mobil baru kamu mana mobil barunya Bang yaitu mobil barunya tuh ada di akhir sendiri ya abad kalian yang tahu oleh terminggu tadi tadi kan gue lewet reming udah gue update jadi mobil barunya itu adalah ini S15 pengen ya Jadi kalian ga usah pusing-pusing bikin ini beri S15 lagi aja sekarang udah ada mobilnya nih coba coy S15 yang beneran coy keren banget kan gila sih eh setelah sekian lama juga udah minat banget sama kerajaan ini kenapa siapa ini kok kagak update-update sih padahal udah lama kagak update semoga ada mobil baru semoga dan inilah ada map baru yang akhirnya di update juga ya di sini ada mobil mobil S15 nah jadi disini gue bakalan mereview aja secara cepat dan singkat ya kan kemudian di kita bakal beli dulu nanti kita bakalan mereview ya kayaknya dia mobilnya gila keren banget kan oke ini lipari lipari saya besok ada lipari ini adai peliaris dan oke deh kita langsung cek untuk modifikasinya ini ya jadi katanya tuh di mobil S13 tuh Coy mobil S13 tuh ada kenal pot baru Coy dan disini juga dan disini juga ada kenal pot baru untuk S15 nya kenal potnya kok kayak gini sih anjir ini gue kagak tahu terinspirasi dari mana ya kan kenal potnya bisa naik kayak gini kalau eh Subaru BRZ banteng saja sih dipakai kenal pot kayak gini tapi kalau yang ini Coy S15 Coy jadinya kayak gimana gitu Boy kayak kurang aja gitu Coy dan di S13 ya Coy di S13 ini yang paling paling menurut gue paling-paling agak jelas dan menurut gue ya apa memang ada orang yang suka sama yang seperti ini tapi kenal potnya tuh tinggi banget Boy kalau gue lihat gigi raja sih gue kagak suka sama kenal pot kayak gini mungkin kalau kenal pot kayak gini dipasangin delivery dari Ford GT yang buat offer tuh keren banget temen mungkin weh keren banget menurut gue sini dan kita cek dulu di bagian eh ini ya Coba bikinnya cek katanya ada yang baru gua performance untuk badannya gue belum tahu nantinya kita bakalan cari sama-sama ya kemudian kita cek lagi di bagian multiplayer cek di sini untuk lah Oke yes Asia Oke di sini tuh server Asia satu dan Asia duanya kagak ada yang sekarang ya sekarang cuma ada es Asia sama South Asia cek aja satu doang cek asianya nampaknya yang ada di pulau Indonesia ini aja jadi cuma ada satu bukan ada aja satu di sini sama seperti yang lain ada tarung ini tarung apa sih pada tempat kayak tarung ini better selamat menikmati selamat menikmati hai 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 oke teman itu tadi adalah sedikit review dari eva-legend versi 02.03.0 ini teman-teman ya dan merugini kesimpulannya sangat cukup keren meskipun penambahannya tuh nggak terlalu banyak tapi ya udahlah yang penting udah update gitu doang ya biar developernya tuh membuktikan kalau eva-legend ini bukan game mati cuy dan disini tuh kreditnya bisa bergira soalnya dulu tuh cuma diam doang foto-foto doang sekarang bisa bergira ada ini kredit-kreditnya cuy semuanya dan oke teman-teman jika ada untuk video kali ini jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe-teman saya tekan klik tombol subscribe-nya oke kita ketemu lagi di video berikutnya bye-bye